Kejanggeran terjadi selama event ini berlangsung. Berbagai peraturan aneh dan kontroversial dianggap merugikan banyak pihak. Bak panggung drama, sederet kejadian aneh dan kontroversial terjadi di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Sejak event ini digelar, sejumlah momen kurang mengenakan menimpa kontingen Indonesia. Diawali dengan mendera merah putih yang dikibarkan terbalik saat pembukaan SEA Games. Sorotan negatif lalu berlanjut saat atlet Jalan Cepat Nasional Hendroyal terpaksa menerima medali emas tanpa ada penerangan yang cukup. Sumber cahaya pun mengandalkan lampu mobil yang dihidupkan panitia. Kondisi kurang nyaman juga dialami atlet bulu tangkis. Kamar yang mereka tempati di Unisma Atlet Kamboja bocor saat hujan deras. Pina sepak bola juga tidak luput dari sorotan. Armada Indra Syafri kedapatan harus berada di ruang ganti pemain dengan kondisi kurang layak. Terlihat pemain pelatih dan ofisial hanya diberi kursi plastik yang jauh dari standar. Untungnya kondisi ini tidak mempengaruhi penampilan Garuda Muda. Tak hanya soal fasilitas, beberapa keputusan kontroversial di SEA Games juga dinilai merugikan tim Merah Putih. Di antaranya Indonesia dilarang mengikuti bulu tangkis nomor bergu campuran hanya karena Indonesia tergolong negara kuat dicabak olahraga bulu tangkis. Sementara di pencaksilat, Safira Dwi Meilani dinyatakan kalah di laga final meski secara skor unggul dari lawan. Indikasi kecurangan juga terjadi di cabak olahraga e-sport nomor Valoran. Indonesia memprotes keras penggunaan bug abuse di kubu Singapura pada laga final hingga putuskan tidak melanjutkan laga. Beruntung, protes kubu Indonesia direspor positif dan berbuah emas bagi kubu Pertiwi. Tak berhenti sampai di situ. Pemandangan tak biasa juga terjadi di cabur basket SEA Games 2023 saat tuan rumah Kamboja menggunakan 8 pemain naturalisasi di sektor putra 5 lawan 5. Hasilnya, mereka mencetak sejarah dengan mengalahkan Filipina di fase grup. Sementara di bulu tangkis, Kamboja diduga menggunakan jasa pemain cabutan asal Tiongkok untuk mendulang emas. Pemain itu bernama Chormeng atau Choumeng. Meski penuh drama dan dugaan kecurangan, skuad merah putih tetap tampil gemilang. Sejauh kini, Indonesia berada di posisi keempat setelah menyabat 57 emas, 49 perak dan 72 perunggu. Di meliputan Kompas TV.